Hai di video kali ini teman-teman eh saya mau buat tutorial bagaimana cara untuk memasang RAM RAM di PC kemudian ada prosesor nah disini prosesor yang kita pakai i5-3570 nah ini gen 3 nah disini sekalian kita akan pasang kipas atau cooler cooler CPU Oke langkah awal kita pasang CPU terlebih dahulu Nah untuk pasang CPU disini ada soket soket ini kita tekan ke bawah seperti ini geser ke kanan nah jungkil ke atas nah seperti ini nah ini kita tekan gini oke kemudian disini ada penutup CPU ini kita remove atau kita geser kita angkat oke seperti itu nah jadi untuk motherboard ini pakai LGA-1155 oke kemudian untuk memasang nah disini teman-teman eh kita paskan saja oke untuk pemasangan CPU nah jadi pemasangannya seperti ini oke jadi ini soketnya sudah cocok seperti ini jadi disini ada pegangan sini juga ada pegangan seperti ini ini artinya sudah pas jadi kalau misalnya ini terbalik kiri kanan ini tidak akan sesuai pasti nyangkut atau tidak masuk rata seperti itu oke jika sudah rata seperti ini nah ini bisa kita geser ke bawah kemudian ini kita angkat tuasnya nah ini biar masuk nah ini kita geser nah ini sudah pas oke nah seperti itu cara untuk pemasangan prosesor kemudian selanjutnya untuk pasang RAM nah disini kalian perhatikan disini oke di soket yang sebelah sini jadi ini kita pastikan kebuka dua-duanya nah untuk pasang ini kita tekan seperti itu kiri kanan oke ini sudah kepasang nah disini saya pakai dua RAM oke oke seperti itu teman-teman selanjutnya oke oke selanjutnya disini kita pasang kipas jadi sebelum kita memasang kipas disini di bagian bawah ada thermal pasta untuk ke prosesor ini kita tambah sedikit yang di prosesor oke ini bisa kalian beli thermal pasta harganya kisaran 10 ribuan oke kita letak sedikit disini biar panas di prosesor itu bisa kurang di aluminiumnya kita kipas oke oke nah ini sudah siap kita pasang nah ini bisa kita tekan nah seperti itu jadi ada bunyi pada saat kita tekan ada bunyi kleknya nah seperti itu teman-teman jadi disini bisa kita putar jika tidak ada bunyi nah kita putar sedikit baru ditekan nah seperti itu oke kita perhatikan di bagian belakang nah ini sudah pinnya sudah nyangkut ke 4 sisi pinnya ini 1 2 3 4 oke aman disini sudah selesai kita pasang RAM kemudian pasang prosesor dan pasang cooler atau kipas oke teman-teman jadi seperti itu cara untuk pasangnya sangat mudah untuk pasang kipas dan lain-lain ke motherboard oke ini saja teman-teman caranya sekian dan semoga bermanfaat oke 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 oke